Intro Kalo kita kebetulan bukanya pas waktu brand opening Kalo yang lain ada juga yang sebelum brand opening udah buka Grand openingnya tanggal? Tanggal 15 Mbak, konsep dari Little Bangkok itu sebenernya seperti apa sih Mbak? Dia itu sekarang kan tokonya meja kecil-kecil ya Jadi kan customer bisa pada masuk langsung pada pegang barang Kalo yang di depan mungkin kan mejanya gede, kecil panjang Jadi kalo disini lebih ngikutin tren jaman sekarang aja sih Terus kan bagi-baginya lebih dari barang-barang import Terus bisa belinya satuan Tapi juga bisa digrosiran atau gimana? Dari mana sih Mbak? Apakah dari Bangkok langsung atau bagaimana? Kalo aku import dari Bangkok Mbak, tapi kalo boleh tau modalnya untuk membuka toko di Little Bangkok ini gimana? Modal untuk tokonya atau untuk barangnya? Untuk semuanya mungkin Tergantung ya, tergantung mau ambil bajunya yang seperti apa, modalnya kayak apa Ada juga kan bajunya yang murah, ada juga yang kualitasnya premium Cuma kan kalo kita ambil yang di tengah-tengah Kisarannya berapa? Kisarannya gitu? Seratus sampai dua ratus Kalo omsetnya sendiri yang didapetnya per hari gitu mungkin? Per hari ya bisa tergantung juga sih ada yang ramai, ada yang berapa Kisaran kasar? Start from dua juta Itu per hari ya? Menurutnya orang lapoknya berapa sih Mbak? Kalau enggak salah satu tahun 60 ya? Untuk juga satu tahun? Mbak udah salah satu tahun itu? Dari tanggal 15 sampai sekarang ini Mbak, omsetnya berapa tuh Mbak? Kalo barisinya sih belum gitu, cuma di atas 10 Mulai buka toko di Little Bangkok ini dari kapan sih Mbak? Dari tahun Manto, January Maka Januari Nah, kenapa nih awalnya kalian mau buka-buka di retail Bangkok? Hmm, kita emang udah biasa main garment ya. Jadi kita dari main garment, kita punya custom juga, kita bisa custom juga. Nah, akhirnya kita pikir di sini biar bisa retail juga, bisa grossir juga. Kan selama ini kita cuma grossir aja. Jadi kalo grossir buat penjual ya. Tapi kalo ini retail semua yang balang Bangkok, ternyata kita di sini juga ada loh. Gak perlu jauh-jauh ke Bangkok. Harga juga hampir sama lah gitu. Oh, artinya di sini barang-barang yang dijual sama Mbak asli dari Bangkok gitu? Iya, ada dari Bangkok, ada dari Hongkong. Kita campur. Omsetnya tadi udah ketua Mbak? Omset ya, waduh. Kisarannya, kasarannya gitu? Kisarannya ya, sekitar mungkin satu hari bisa 20-30 sih. 20-30 juta? Itu omset kasar gitu ya? Iya, baru pertama nih. Dari tanggal 8 buka sampe sekarang 2-20. 20 asli itu perharinya dari tanggal 8 itu? Iya, perharinya. Terutama di hari Senin. Oh, sekarang udah tanggal 19 berarti... Nah, saya Senin dan kami selalu rame. Dan gak nyata hari ini Jumat ya. Saya pikir Jumat itu saya maunya stok. Ternyata rame, ini stokat jadi... Dari tanggal 8 ke tanggal 19 sekarang berarti kayak 100 nyampe dong. Nyampe. 200 nyampe gak? Itu sih kalau sampe di hari-hari biasa ya? Ya, saya belum hitung harinya 200 sih. Oh, kalau kita Senin kan banyak... Kita sebenarnya buat retail. Sebenarnya awalnya saya pikir ini buat retail. Ternyata banyak pedagang-pedagang yang datang ambil juga harga grossier. Jadi kita di sini ada dua harga. Harga retail dan harga grossier. Gitu, jadi kita selalu tempel ada dua harga. Pemaju-baju bangkok dan rewan kali ya. Selama ini kan banyak kan dari tiktok atau dari toko rent kan. Pas ada di sini kayaknya sih lumayan cukup. Nah, itu pertama kali taunya dari mana sih? Saya dari tiktok. Dari tiktok? Abis itu penasaran gak? Penasaran, terus coba ke sini. Ya cukup menyenangkan ya. Hari ini abis belanja apa bu? Ini baju enak. Oh, baju enak. Kira-kira menurut ibu jualan di sini gimana sih? Baju-bajunya bagus-bagus kah? Harganya? Ini baru pertama kali ya ke sini ya. Jadi penasaran awalnya. Pengen grossier. Sebenarnya pasti liat kayak gini ya. Lumayan sesuai sih ya. Sesuai, sesuai sih ya. Jadi ya. Kalau di segi harganya terjangkau ya. Ya. The first impression ya. Tempatnya enak ya. Tempatnya nyaman. Terus bersih. Kayak kayak di mall gitu ya. Harganya juga terjangkau. Harganya lebih murah gitu. Ke tanah abang gak? Oh iya, pernah. Terus ini kan beda banget ya sama bagian tanah abang yang lain gitu. Kayak bikin pengen ke sini lagi gak sih? Atau biasa aja. Pengen sih. Pengen ke sini lagi. Pengen ke sini lagi. Kan ini kan banyak yang tutup ya. Banyak yang belum buka. Jadi pengen ke sini kalau udah buka semua nih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.